assalamualaikum salam sehat bro setelah kita telah membuka lampu LED bermerek seperti ini sebelum kalian lanjutkan kalian coba saja tegangannya untuk mudahnya agar kalian paham saya gambar saja dahulu skematiknya bedanya dengan LED abal-abal dia akan saya gambar dahulu Oke ini kira-kira yang KW dan ini yang bermerek jadi yang bermerak model-model sekarang sudah tidak ada kapasitor seperti ini langsung ke dioda Bridge langsung ke IC control dan LED Oke kalian lihat IC control ini fungsinya sebagai pembatas arus atau kontrol arus maksimum jadi nyalakan terangnya akan sama terus berbeda dengan ini bila panas akan sedikit redup karena tidak ada pengontrol arusnya Oke kalian lihat bila bermerek ada IC driver kontrol arusnya ini juga macam-macam tergantung mereknya sedangkan dan yang ini saja saya cari di internet tidak ada datanya Oke kemudian Hai yang KW kalian lihat Hai kala lihat ada kapasitornya Hai lihat bro Hai jadi yang KW ada kapasitornya dan Bridge ini Bridge Hai dan LED dan yang KW biasanya lednya led biasa akan saya buktikan dahulu hai 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 kemetra saya pindah ke pengukur dioda Hai sudah Hai biasanya yang KW dengan meter pengukur dioda lampu lednya bisa menyala kita tes yang ini Hai kalian lihat bisa menyala Hai sedangkan yang bermerek biasanya tidak bisa karena tegangan kerjanya lebih tinggi jadi biasanya yang KW tegangan kerja diodanya menggunakan led 3 volt jadi bila led ini ada yang putus bisa kalian ganti dengan led biasa yang 3 volt warna putih Hai paham ya Bro bedanya KW dengan bermerek Hai kemudian Hai seluruh jenis lampu led pasti dihubungkan secara seri mudah-mudahan kalian paham jadi bila kalian ingin mencoba pemasangan led jangan diparalel di seri contohnya seperti ini yang abal-abal maupun yang bermerek ini dipasang seri Hai dan banyaknya tergantung tegangan inputnya Oke saya misalkan saja saya gambar lagi Hai jadi dioda ini banyaknya banyaknya led HPL ini tergantung dari tegangan disininya misalkan yang saya tulis v-in jadi misalkan yang abal-abal karena tegangan 3 volt bila v-innya sama dengan 30 volt maka led yang bisa kalian seri sebanyak tegang tegangan v-in dibagi tegangan led jadi misalkan ini 3 volt banyaknya led 30 volt dibagi 3 maksimum 10 piece paham ya Bro yang bermerek juga sama saja cuma masalahnya disini jenis lednya berbeda ini kalau nggak salah led Hai dengan tegangan kerja 9 volt oke saya ukur saja Oke saya akan tes dahulu yang abal-abal kalian perhatikan yang KW tegangannya pasti 3 volt terbaca Bro di bawah 3 2,87 artinya ini led 3 volt kemudian yang bermerek biasanya lebih besar saya coba kalian lihat jadi ini tegangan 9 volt 8,22 Oke satu lagi yang harus kalian pahami karena ini tegangannya 8 volt artinya tegangan di output ini bisa kalian hitung sendiri 123456789 10 11 12 jadi tegangan minimum HPL ini 12 V-innya 12 dikali 9 9 18 108 volt jadi agar ini nyala semua tegangan inputnya harus di atas 108 volt paham ya Bro dan ingat ini arusnya ada pembatas arusnya IC kontrolnya jadi walaupun disini 108 volt arusnya ini berdasarkan oh ya kalian juga dapat menentukan jenis led ini berdasarkan jumlah misalkan ini lampu 9 volt kita hitung saja lampunya karena ini jumlahnya 12 9 watt artinya rata-rata satu lampu 1 watt dan karena tegangannya 9 volt jadi arus Imax nya untuk HPL ini kira-kira 100 miliampere ini kira-kira saja Bro menurut pengalaman saya karena data pasitnya tidak ada ini di Google jadi sebelum kalian service kalian cek dahulu tegangan outputnya tegangan disininya bila tidak terukur lebih baik kalian ganti total saja karena yang jual ini sudah banyak harganya yang dibawah 10.000 ya kita ukur dahulu tegangan ini apakah bisa dilanjutkan kalian perhatikan tegangannya akan saya nyalakan biasanya tinggi sekali nih kalian lihat 306 jadi saya rasa bisa di service caranya ini sudah terlihat sebetulnya red ini yang putus Oke saya cek dahulu satu persatu oke bro yang putus tidak saya ganti saya shot saja kenapa alasannya jadi alasannya untuk lampu bermerak seperti ini bila lednya putus seperti ini kalian shot saja tidak usah diganti atau bisa kalian ganti dengan ini tapi tidak saya ganti ini untuk membuktikan bahwa ini sumber arus kalian perhatikan karena ini sumber arus arusnya konstan jadi bila di shot tidak masalah hanya saja yang dayanya 9 Watt jadi berkurang sekitar mungkin ini sekitar 8,5 Watt paham ya Bro ini berlaku untuk lampu led bermerek sedangkan untuk yang KW tidak bisa ini karena sumber arusnya tidak ada semuanya kalian paham jadi bila yang KW bila lednya putus kalian harus ganti sesuai dengan lednya tapi bila bermerek bisa kalian shot saja seperti ini ini akan saya buktikan bahwa di shot bisa oke saya coba nyalakan kalian perhatikan Hai nyalakan mantap silo setutup dahulu Oke saya nyalakan mantap bro paham ya Bro Hai jadi khusus bermerek sebelum kalian ukur lednya mana yang putus kalian cek dahulu tegangannya bila tegangannya masih ada artinya bisa di reparasi bila tegangannya saja sudah tidak ada kalian harus ganti semuanya saja karena lebih murah oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh